Barangnya, ini apart powder 2 kg 1 unit, apart powder 3,5 kg 4 unit, apart powder 4,5 kg 1 unit, apart powder 6,9 kg, apart powder 25,1 unit Ada backup tabung, kami minta, ada bagian cartridge, lalu ada masa garansi, yaitu 2 tahun Nah, untuk riku pekerjaan, ini untuk melakukan kecil aptal dan menyediakan tabung backup selama 7 hari kerja Nah, untuk kualifikasi vendor, ini syarat-syaratnya sebenarnya sudah ada di saat kemarin daftar ya Pak, jadi vendor farina Terus sudah ada dilengkapi, namun nanti ada beberapa dokumen yang mungkin saya minta ya karena masih ada yang kurang Nah, ini untuk kewajiban kecil sarina, ini nanti melakukan pembayaran di atas impois Menyediakan PISI yang dapat dihubungi, mungkin nanti PISI-nya ini Pak Heri ya Pak ya Lalu untuk kewajiban vendor, ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan guangan kepatah spesifikasi Menyediakan tenaga ahli, lalu pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dimaksud tidak dapat disukurkan Nah, lalu selanjutnya memastikan sistem atau alat yang dipasang dapat berkooperasi dengan baik dan aman Nah, untuk waktu pelaksanaan tadi sudah 7 hari kerja, nah pekerjaan itu dimulai setelah STK didatangani ke dua belah pihak Nah, seperti itu Nah, untuk laporan pekerjaan, nanti setelah selesai semua pekerjaannya dan dapat diterima baik oleh Teresa Rina Nanti dikeluarkan di STK atau berita adara saya terima Nah, selanjutnya ada fakta integritas Nah, integritas dalam proses pengadaan ini berjanji akan melaksanakan tugas dengan bersih dan sekarang yang profesional Yang arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya optimal untuk memberikan hasil kerjaan terbaik Mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan atau kegiatan ini Lalu, untuk metode pembayaran Ini pembayaran dilakukan 100% Belum termasuk PTN dibuktikan dengan GST Serta barang yang mungkin barang berfungsi dengan baik Nah, untuk selanjutnya pembayaran nanti dilengkapi dengan invoice Faktor pajak jika ada atau surat pernyataan yang PKP Jika bukan PKP, lalu berita acara dan STK Nah, untuk pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan Jadi, tanggung jawab masing-masing pihak Lalu, ini saya akan menambahkan untuk pembayaran nanti kembali kepada peraturan Sarinah ya Seperti itu Nah, untuk lain-lain Penawaran dibuat dalam bahasa Indonesia dan Matawan Rupiah Untuk memudahkan timberkonsultasi Saya benar wajib memberikan kontak personal Atau PIC ya Yang mungkin dapat dihubungi setiap saat Nah, ini mungkin dari Pak Alpuni sendiri nanti Lalu, ada mengisi atau mengirimkan form TKDN Ini saya cek sudah mengirimkan yang di portal Lalu, yang keempat Menetapkan vendor yang terpilih Atau disampaikan secara tertulis Dan keputusannya bersifat mutlak Serta di atas diunggungkan Nah, selanjutnya informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal Serta rekomendasi pemenang Tidak akan disampaikan kepada peserta Atau kepada siapapun Sebelum penetapan pemenang diunggungkan Selanjutnya, apabila seleksi Pemenang seleksi mengumpulkan diri Timberhak melangsung mengatakan Kedua terbaik berikutnya Sebagai pekerjaan Ini normatif ya Oke, dari Tor Mungkin sudah saya bacakan Ini saya langsung ke penawaran Yang dikirimkan oleh Pak Antoni Nah, ini yang berikut Sudah terlihat ya Nah, ini untuk penawaran Yang sudah dikirimkan Pak Antoni Di 5 Januari 2024 ya Nah, ini untuk Saya cek Untuk spesifikasi barangnya Sudah sama ya dengan Yang kami minta Dan untuk ada biaya pick up Token totalnya jadi 7.762.500.000 rupiah Oke, nah ini Ini sepertinya bukan PKP ya Pak? Ya, kami belum PKP Oke, baik Pak Nah, ini mungkin saya akan bacakan catatannya Ini penawaran berlaku 3 bulan Dari terkirim, oke Keluarkan NPO atau Depo Atau SPO atau sejenisnya Nah, ini mungkin dari Sarina saat ini Menggunakan SPK ya Pak ya Oke Nah, selanjutnya ada harga Di atas non-PPN, oke Termasuk penggantian cartridge Oke, ini sudah ikut Ada betap beberapa tabung Oke, sudah ikut Garansi dari masa berlaku 2 tahun Selama segel utuh Oke, sudah ikut Lalu pekerjaan 1-3 hari Nah, ini Kalau dari kami 7 hari ya Kalau bisa, bisa 3 hari aja Semakin baik Pak Iya Kalau pengisiannya di lokasi Biasanya 1 hari Paling cepat sudah selesai Oke, oke Oke, Pak Ini mungkin nanti teknisnya Bisa langsung ke Pak Heri ya Pak ya Iya, baik Oke, ini sudah selesai Saya bacakan Untuk Tor dan penawarannya Ini saya kembalikan terlebih dahulu Itu aja Pak Mungkin Pak Heri ada penambahan Ya, dari saya Jadi, ketambahan Pak Untuk Refill apart ini Apakah tidak baiknya Bapak lihat Dilokasi dulu Atau gimana Pak Atau langsung direfill begitu Jadi, kalau Biasanya kita pas mengisi di lokasi itu Upper-nya sudah Dikumpulkan Di satu titik Jadi, ketika kita datang Sudah kita Langsung action di situ Kita isi Terus, kalau misalkan butuh backup Sebelum kita isi Backup upper-nya kita Kirim ke beberapa titik tadi Atau ada yang ambil Upper untuk backup kita Jadi, kalau sudah selesai Nanti Baru kita Ambil backup-nya Dan kita kembalikan Yang sudah kita isi Untuk mengusahkan waktu Yang jadi masalah Pak Bapak datang sana Itu bukan Saya langsung Pak Yang bertemu dengan Bapak Tapi Ada Teman saya Yang bernama Eric Turianto Yang akan Bertemu dengan Bapak Nanti saya Kirimkan Nomor Kontaknya Pak Iya Nah, jadi apakah Aparnya nanti Di Sarinah itu Dikumpulkan Jadi satu titik Atau Kita ambil Satu-satu Di bagian lokasi Masing-masing Dan kita ganti backup Apakah seperti itu Biasanya Seperti itu Pak Biasanya Kan Kalau karena Halang itu Hanya tiga lantai Ya Pak Tiga lantai itu Kalau untuk Ngambil Mengganti Di tempat-tempat Yang Yang Akan direfill Itu kan Lebih Lebih bagus Gitu Pak Ya, jadi Kita yang Ambil ya Di tempatnya Apar itu Masing-masing ya Betul Dibantu dengan Teman-teman Di janganan Kalau kita yang Ngambil Khusus untuk Apar yang 25 kg itu Berarti sudah ada Di lokasi luar ya Di lantai satu ya Di outdoor Oh iya Kalau yang untuk 5 kg nanti Saya akan Koordinasi dengan Pak Airi Duryato Untuk menyiapkan Di bawah Oh iya Baik nanti Kalau proses pengisian Nanti disediakan Tempat saja Khusus kita Ngisi Pak Jadi Biar tidak Pindah-pindah Peralatan kita Ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya Pak Gitu dari saya Oke baik Dari Pak Airi Bagaimana Pak Sudah clear ya Berarti ya Sudah clear ya Mbak Nanti selanjutnya Mungkin bisa dikoordinasi Lebih lanjut ya Pak Taktisnya bagaimana Terutama dengan Pak Airi Suryanto ya Tadi katanya Malah PIC-nya ya Seperti itu Betul sekali Mbak Oke baik Oke Dari Pak Antony Mungkin ada hal Yang perlu dikonfirmasi Lagi Pak Sementara itu dulu Mbak Oke baik Oke Karena Pekerjanya Sudah cukup clear ya Ini berarti Sudah sesuai semua ya Pak Airi Pak Komar Saya ulangi sekali lagi Oke sudah cukup Mbak Sudah clear Oke Baik Karena sudah Oke terima kasih Pak Komarudin Nah karena sudah cukup clear Ini mungkin saya akan Langsung saja Selanjutkan ke sesi kedua Karena sesi kedua itu Hanya boleh dihadiri oleh Team procurement Dan vendor Jadi terima kasih Pak Airi Pak Komarudin Terlang bersama ya Selamat malam Selamat siang Terima kasih banyak Iya Silahkan Silahkan Pak Oke Baik Ini bisa kita mulai sesi Kedua ya Pak Antony Iya Oke Nah ini sesuai dengan Prosedur kita Pak Di team procurement Itu ada Negosiasi Nah ini Mungkin saya akan Bertanya terlebih dahulu Apakah harganya Disini sudah net Atau masih bisa Dapat best price-nya nih Dari Sarinah gitu Untuk di Sarinah ini Pembayarannya Ketika kita sudah selesai Atau sistem tempo Satu bulan Jatuh tempo sih Pak Tapi Kita biasanya maksimal Itu paling lambat 60 hari gitu Nah kalau sebelum itu bisa Ya Paling lambat 60 hari pokoknya Dari invoice diterima Oh iya Kalau menggunakan Pembayaran tempo Berarti nanti kita Menerima PO ya Atau SO atau DO gitu ya Karena untuk perjanjian Pembayaran tempo Kan pakai PO Nah itu kita pakainya SPK Pak Itu lebih detail Daripada PO, DO, dan SO Seperti itu Oh iya oke Iya Kalau itu kan Per kilonya 75 ribu ya Itu sudah Termasuk Cut rate Itu untuk data Aparnya itu Dari Mbak sendiri Sudah termasuk Ada cut rate-nya Gitu kan Maksudnya Aparnya Kan ada Dua jenis Apar Ada yang Pakai cut rate Sama yang enggak Itu apakah Sudah pasti Apar yang dari sana itu Ada cut rate-nya semua Jadi Nah Iya Jadi kalau Ada apar Sehingga pakai cut rate Kan Harganya Bisa Beda Bisa kita kasih Diskon Nah itu Dari Pak Fumat Dan Pak Heri Tidak menginfokan Cuma Memang minta Termasuk Penggantian cut rate Seperti itu Jadi Mungkin Ini Ditulisnya Mungkin Kalau saya Amannya Ya semua Mungkin bisa Ganti cut rate Nanti Pak Gitu ya Baik Ini lagi Negosiasi Harga ya Iya Nah ini Tanya dulu Ini udah net Otama Kita dapat Best price-nya Gitu Pak Saya enggak Kayak Perang pasar Tidak Bintang Iya Kalau yang Gede itu Ada Ada fotonya Agak Apar yang 25 kilo Itu Foto ya Pak Ya Sebentar Mungkin Saya Coba Cek ya Pak Ya Bintang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah kayak gini sih Pak yang diberikan dari Pak Heri. Popernya. Ini kayak permintaan aja alasan kenapa harus diganti seperti itu. Oh, enggak. Meraknya enggak ada sih. Enggak ada ya? Nah, ini mungkin Pak saran saya sebelum pasang, itu kita ada itu dulu Pak biasanya, survei. Survei. Biasanya kalau di Sarinah Tamrin saya adakan langsung survei Pak. Jadi biar tahu nih gitu. Jadi Sarinahnya survei ke CV Indodelta gitu ya? Oh enggak Pak, dari CV Indodelta yang survei ke Sarinah gitu. Oh, sebenarnya. Kalau emang harganya udah net, enggak apa-apa Pak. Gitu. Kalau harganya sudah net, enggak perlu survei gitu Pak? Enggak. Kalau walaupun harganya net atau enggak, tetap survei gitu Pak. Surveinya itu, kalau misalkan sudah positif ya, kita sebenarnya enggak perlu survei juga sih. Kita bisa langsung ke sana, langsung kita isi, isi ulang. Oke. Nah, tapi menurut saya tetap kalau minta survei gimana Pak? Ya enggak apa, nanti saya suruh orang ke sana untuk survei aja. Oke. Walaupun nanti survei ini kayak apa ya, kayak... Paling tuh foto aja Pak biasanya. Foto-foto aja. Iya. Biasanya sih foto-foto aja sama, kan biasanya di apart tuh ada tampil yang warna putih. Itu loh Pak. Di foto. Iya, kalau segitu aja enggak apa-apa. Oke, oke. Ini tendernya kita aja tau ada yang lain kita ditandingkan gitu, diadu. Nah, pas awal kemarin kan kita sempat tender ya Pak, tapi enggak jadi kan. Waktu itu saya pernah hampir mengundang Bapak ya. Iya. Iya, tapi enggak jadi akhirnya. Nah, ini karena sudah gagal dua kali, sebenarnya ada yang kedua. Terus akhirnya kita pakai penunjukan langsung. Nah, Bapak yang kepilih gitu. Betul. 4,7 diskon 5% berarti dikurangi sekitar 350 ribuan. Coba saya hitung kalkulator mungkin ya Pak ya, untuk pastinya. iya. Nanti dapatnya jadi 7.374.375. Tapi jadi keriting nih Pak. Aduh kayaknya. Nggak pas gitu tak? Iya, jadi keriting di akhir 375 rupiah. Pengennya dibulatkan gitu ya? Nggak. Harusnya sih dibulatkan sih Pak. Soalnya ya mata orang kan bisa driver ya. Iya. Dibulatkan jadi 7.750.000. 7.350.000 atau 700? Ya, 7 juta. Sebenarnya. Sebenarnya. Saya juga lagi buat penawarannya. Oke, baik Pak. Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa? 7.350.000 ya? Ya, oke. Oke baik pak Sip 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 Oke kalau begitu pak ini berarti Bisa kita sepakati atau gimana pak Demi ini harga dari bapak Segini ya netnya ya Iya boleh disepakati ya Oke berarti ini saya harganya Baik negosiasi akhir Nah ini untuk Negosiasi akhirnya Sebesar 7.350.000 Ya pak ya Oke baik Mungkin itu pak setelah ini bisa Dikirimkan penawaran ulangnya Setelah diskon ya Terus sama ini pak Saya tadi cek dokumen Baik Untuk fakta integritas Fakta integritas Yang sudah di upload maaf Itu belum ditandatangani apa ya Itu Ditandatangani Baik apa baik Di stempel bahasa Atau stempel online Itu nanti ada matre sih pak Jadi menurut saya Bahasa aja Bahasa aja ya Kemarin mau kita kasih matre Kok apa Belum positif gitu kan Kita kasih matre Sudah positif Kita kasih matre gak apa-apa Oke baik mbak Oke baik mbak Lalu yang pertama itu pak fakta Lalu yang kedua Itu di akta pak Akta itu kan baru foto Foto halaman depan ya Kalau gak salah ya Ini di upload Iya Nah itu mungkin bisa dikirimkan fullnya Iya Lalu sama Akta perubahannya Kan itu akta pendirian Di 13 Januari 2014 Iya Biasanya untuk direktur Itu kan 5 tahun ya pak Masa jabatannya ya Iya Nah itu untuk bisa dikirimkan juga Akta perubahannya Udah sih pak itu ada sih Oke Sebelumnya itu saya kirim ke email ya Email pakai emailnya Tristanto Anthony Tristanto Anthony ya Iya Iya Nanti saya kirim lagi Saya cek Oke Baik pak Oke kalau begitu pak Ini berarti Mungkin kita sepakati ya Padahal di harga 7.350.000 Lalu ada beberapa dokumen Yang nanti perlu bapak diirim ya Ke kami Nanti kami akan proses pak Setelah penawaran bapak dikirimkan ke kita ya Penawaran yang terbaru Kita proses untuk BA Berita acara Lalu nanti ada pemenang Seperti itu Iya Baik Oke kalau begitu pak Terima kasih banyak pak Mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi pak Dari pak Nani Ya pengisiannya Perkiraan Tanggal berapa ya Minggu keberapa di bulan Januari Kalau dari saya pak Belum Belum tahu ya Dari user nanti Kesiapannya di ditambah berapa Cuma ini kan nanti kita proses dulu Sampai pemenang Terus kita kan masih ada buat SPK Iya Iya nanti mungkin Di SPK kan dijelaskan Nanti itu Di tanggal berapa Nah nanti mungkin saya akan confirm ya pak Ke usernya Biar jelas nanti Berarti kita survei dulu Baru terbit SPK nya ya Terus kita Terus lanjut Caran saya sih survei dulu Terus terbit SPK nya Tapi untuk harganya tetap ya pak ya Yang sudah kita selamatkan Iya sudah saya catat Oke kalau begitu pak Ada yang perlu di confirm lagi pak Sudah 2 jam Oke Terima kasih pak Sudah Bergabung ya dengan kita Ini kayaknya pertama kali ya pak ikut ya Di Sarinah ya Iya Iya semoga nanti Ya kalau itu kita cocok ya pak ya Nanti bisa pakai lagi lah gitu Baik Harapannya oke Terima kasih banyak pak Nanti semoga Pekerjaannya berjalan lancar ya pak ya Iya Oh Satu lagi pak Ini untuk semua akomodasi dan lain-lainnya Sebelumnya sudah include semua ya pak ya Sudah Sudah include Oke oke Sip 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 Oke Terima kasih banyak Kalau begitu pak Saya tunggu ya Tadi untuk beberapa dokumen yang kamu minta Terus tahun ini Saya akan kirimkan BA pak Nanti bisa ditandatangani oleh bapak ya Secara online aja Ya Oke Terima kasih pak Selamat siang Mohon maaf kalau belum saya ada salah ya pak ya Iya Sama-sama Waalaikumsalam 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 Sama 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 Terima kasih.